Halo guys, welcome back again di channel Akita Gaming Kali ini aku mau ngebahas tentang sniper Tipe crit atau pen Oke, pertama itu Kali ini aku mau ngebahas si peneternya dulu Tipe penetration ya Dengan gonta-gonti Cuma si talismannya aja Antara satu itu talisman Astor Kedua itu talisman yang Whispering Demon Sama-sama talisman endgame Yang satu critical Yang critical damage Astor Yang satu penetration ya Bagusan mana buat PVA Atau PVP-nya gitu ya Antara critical sama penetration Masih belum banyak nih yang Ngebuat review antara Main critical atau main Penetration Oke Kita langsung lihat dari karakternya dulu deh ya Ini aku pakai karakter temanku nih Disini senjatanya peselapan Terus Enhancementnya masih Prontera dex ya Nah kartunya Ini pakai Oc series 1 Wah ini mistresnya aku ganti nih Nanti Terus ini deviling ya Oke Bentar ya Aku ganti Mistresnya sih Jadi Kartunya nanti Paling kalau critical Pakai mistres 1 Kalau penetration Ganti pakai Flandon 1 sih Bedanya disitu aja sih Aku ambil kartunya dulu Kalau ada menurut bigfoot ya Bigfoot aja deh Kayaknya ada bigfoot ya Bigfoot aja Karena ini kan main critical value ya Oke udah Udah aku pasang ya Aku gak pakai drag ya Karena di Ngetest di training dummy nya ini Kita lihat lagi dari Equip nya ya Pertama itu Pakainya Kartunya Oc series Karena elemennya Ini main tipe Holy Terus bigfoot Terus ada deviling juga Nah Dog talisman nya Tipe penetration ini Aku memakai Whispering Demon statue Yaitu Ngetest Penetration Ya Pertama Refine nya Ini efeknya Final Penetration Enhancement nya Aksesoris nya Semuanya Holy Terus Pakain Marine Spear Talisman nya Ini perselapan Terus Refine nya juga Perselapan ya Itu Terus Enhancement nya Holy juga Kartunya mastering ya Final physical damage bonus Nah Disini Satu kartunya King Gramos Buat life skill ya Enhancement nya Holy Ini nya Refine nya plus 7 ya Kalau kartu armor Nggak usah dev sama aja Yang penting kan yang damage Kita lihat Terus status nya ya Status nya ini Kita lihat Penetration nya dulu deh ya Penetration di atas ini Yang awal Yang angka ini Kita lihat klik Di persenan itu Keluar 61,8% Terus Untuk Final Pen nya 62,40% Berarti totalnya itu Sekitar 124% Penet nya Oke Kalau yang Bonus-bonus ini Semuanya sama ya Aku Nggak ganti-ganti ya Dapat dari deposit Semua ya Oke Langsung aja ya Kita jajal ya Kita keluar dulu deh Kita coba Si training dummy ini Wooden dummy Kita lihat ya DPS nya berapa Oh bentar Aku lupa Setting skill nya Yang aku setting Skill nya itu Pertama focus suit Ini dimatikan Oke Terus Shadow equipment nya Kita Sudah pakai ini Ini jadi Kalau main tipe Penet Jadinya Kalau critical Itu kan Pakainya si Falcon Mastery Jadi kalau tipe Penet itu Mainnya yang Focus suit Kedua ini Normal attack Ada 14% Chance untuk Trigger Focus suit Dan juga Decrease Healing Receive nya dia 28% Selama 6 detik Nah ini bisa Di level up Nanti bakal aku level up Juga yang ini Oke Kalau yang ini Tetap sama Aku pakenya yang True set Untuk shadow nya Ini pakenya yang ASPD Oke ya Kita lihat dulu deh Kita kesini aja deh Kita udah Skill skill nya Udah Oke Kita pakai elemen Holy Karena Holy damage Ya dia Main tipe Elemen Holy Ini Holy nya Itu Elemen Holy nya Itu 160% Oke Kita langsung deh Tes Stabilnya Ngebunuhnya Berapa detik deh Ngebunuhnya Si ini dulu deh Udendaminya 15 detik deh Tadi ya Kita ulangin Lagi deh Tunggu Si ini ya 15 detik Tadi Damage nya itu Kurang lebih sekitar 7 jutaan Per second Dari skill nya Focused Itu paling gede Normal attack nya Paling besar juga Karena kan Walaupun main pan Tetap main normal attack Karena jeda dari skill Delay nya itu Bisa main Ini Apa Main normal attack Oke kita tes lagi ya Ulang ya Oke 16 detik ya Dan Tadi DPS nya itu 650K Berarti itu Sekitar 6 juta 500 Ya 6 juta 500 Per second Ini tipe penet ya Kita ganti Ke tipe Critical Oke let's go Ganti Cuma ganti Di satu kartu Aja itu Kartu si Miss race nya ini Diganti sama Hini Bigfoot Ini critical nya sih Oh iya Sama talisman Tadi Talisman nya Kita sesama itu Pake juga Marine Spear Aja Jadi biar Sama-sama Tau ya Pake kartu Yang sama Oke kita jalan lagi Ke training ground Aku ganti Load up Dulu deh Jangan lupa Nanti MV Kita lihat lagi ya Samain lagi Ini kartunya Itu tetap Pake L series Devil link Tetap ya Dua ini Cuma diganti Miss race nya aja Terus Ini juga Masih sama ya Aksesoris nya Masih sama Oh iya Sudah Aku ganti Ini Udah ya Terus Kita lihat Di Critical nya Pen nya kan Kosong ya Critical nya Ini Berarti 70% Ditambah 17 87% Memang rada Kurang sih Gak apa-apa Coba ya Yuk kita coba Ini ya Tadi 15 detik Ya Hmm Lebih Bagusan Pen Ini lama banget Ngekill nya Oh 14 detik Beda sedetik Dan juga 700 700k Emang Kalau buat Itu Buat Hajar MVP Ataupun Kayak Apa Kayak MVP Sama Hunting-hunting Monster Monster yang Satu Satu Doang Lebih bagus Pake Critical Tapi Kalau Hunting Kalau yang Monster nya Ngumpul Monster medium Monster small Yang banyak Lebih enak Pake skill Main area Area Kayak gitu Oke Kita Jejok PVP Oke Aku Udah Nyampe Di PVP Arena Ini Aku Pake Tipe Penetration Dulu Nah Kartunya Pake Bigfoot Devil Link Semua Series Accessories Pen Marine Spear Holy Juga Sama Kayak Yang Tadi Di Training Gummy Oke Kita Langsung Tes Butuh Berapa Detik Buat Ngekill Si Perisku Itu Perisku Belum Pake Set Tipe Cuma HP Nya Sekitar 400k An Ini Oke Skillnya Pakainya Tiga Ini Saja Soalnya Ini Harus Mendeket Ya Udah Kita Deketin Mereka Multishoot So Harus Deket Nah Ini Udah Kita Tes Dulu Langsung Berapa Kali Hit Ya Berapa Kali Detik Dia Matinya Nanti Kita Sampai Lupa Ngitung Bentar Ya Sekali Lagi Si Inget Inget Guys Lupa Si Tunggu Si True Sidenya Saking Cepetnya Jadi Lupa Itu Ini pada HPnya 440k Oke Kita Hitung Ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga 4 Detik Oke Terus Kita Ganti Kita Coba Lagi Tadi Lebih Jelasnya Gimana Per Skill Kena Damage Berapa Kita Tes Pas Pake True Side Sama Tanpa True Side Focus 100k Setelah Focus Damage Kedua Naik 83k Kalau Tanpa Focus Cuma 74k Terus DS Ini Kecil 50k Nah Multishoot Multifier 100k Multifier Lebih Besar Daripada Rapid Nah Dan Juga Karena Aku Pake Ini Normal Attack Ada Change 14% Untuk Trigger Focus Shoot Kita Coba Normal Attack Aja Bentar Dimatiin Dulu Dih Bentar Ya Dimatiin Dulu Dih Tidak Sama Ini Kita Akitanya Suruh Ngehil Ngehil Aja Dih Nah Kita Normal Attack Dih Aja Kalo Tanpa Di Auto Jasa Diminjat Terus Tuh Multishoot Keluar Ya Walaupun Aku Nggak Pinjat Multishoot tapi keluar multi-shade terus ya tuh kayak gitu ya guys penjelasan tentang efek si ini jadi ini bagus banget kalau kalian main banget jadi tanpa kalian pencet skillnya udah ini udah apa langsung auto keluar nge-trigger gitu oke kita langsung ganti sama nge-tiple critical ya tadi nge-killnya butuh 4 detik ya 4 tipe penet oke nge-tiple criticalnya kita ganti 1 kartu sama aksesoris talismannya kartunya bifurnya ganti taruh talismannya juga ini dibanti pasang ini terus pasang ke unstop oke kita ubah transfer dulu deh ya oke oke udah transfer kita ganti logoutnya yang critical jadi main auto attack aja sama buff-buff biasa si sniper ini kan dia tuh emang kelebihannya kalau kalian gak di lock sama musuh lawan gak di CC lah kalian bisa free hit jadi sakit banget kalau di KVM atau VVP gitu ya oke kita udah ya pakai ekopnya kita tetap lagi ya oh sirius deviling ini tetap cuma tambahin mistress kartu yang lainnya juga tetap ya gitu ya oke oh ya aku belum ganti ini asetop asetop udah pakai asetop juga sama kayak tadi terus criticalnya kayak tadi juga 87% ya terus critical damage bonusnya tuh 340% attacknya masih kayak tadi 54% ya oke kita langsung pakai full buff ya kita langsung hit tadi kan 4 detik ya pas tipe pen 1 2 3 4 5 beda sedetik guys jadi kalau menurutku sih aku lebih menyarankan kalau sniper itu kalau apa KVM, VVP, atau GVG lebih better pakai tipe pen jadi skillnya itu kan ngeburst banget jadi kadang tuh si sniper itu kayak ngejar freeze itu ngejar target itu bisa kadang lari-larian jadi nge-hitnya cuma beberapa kali hit doang nih aku contohin aku contohin aku main freeze-nya nih nah jadi kalau kayak gini kan lebih better tuh pakai skill citup citup kalau pakai skill kan walaupun sekali hit juga udah gede banget kan gitu loh kalau musuhnya kabur-kaburan apalagi kan freeze-nya hp-nya upload terus kabur kayak gitu guys jadi kalau menurutku sih it's better pakai build penetration yang buat PVP kalau buat PVA ya emang lebih sakit lebih better sedikit tuh si critnya itu emang tapi crit itu kan mahal banget tuh si astotnya harganya pasti 5 juta ke atas nih si astotnya kalau kalian free player pun kalian main tipe pen itu masih worth it juga asalkan jangan sampai lupa dex kalian itu harus dibesarin dulu jadi biar si cooldown reduction-nya itu dari dex itu kan sama dengan haste ya jadi haste itu kalian dapatnya besar jadi enak tuh pas main tipe pen skill-skill-skill delay skill-nya hit manual terus nanti skill lagi kayak gitu ya oke apalagi kira-kira paling menurutku sih sebatas itu dulu ya oke guys thank you ya yang udah nonton video ini jangan lupa di comment like dan subscribe-nya ya see you in the next video bye 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 Terima kasih.